Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergagung nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di Musola masih monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk siar, melakukan siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinannya kita harus telah bergai. Itu saja intinya. Saya bicara seperti ini dengan keprihatinan yang sangat mendalam. Kenapa dengan selaku menteri agama, tega-teganya, mengumpamakan antara azan dengan gonggongan anjing. Wah, ini jenengan kali ini salah. Jenengan harus minta maaf dan memperbaiki statement Anda, Pak Menteri. Minta maaf kepada umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan jenengan paling tidak harus membaca istighfar seribu kali, minimal. Astagfirullahaladzim. Tolong di dalam mencari perumpamaan yang benar, Pak Menteri. Saya Hayatul Maki, Banjar Negara, pengasuh Pondopesantren Adibah. Ini tidak benar, jenengan. Saya sedih melihat jenengan seperti itu, Gus. Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial Media Tribun Jateng Sosial Media Tribun Jateng Kau faham